Hai teman-teman balik lagi dengan saya Abang Juz di channel Gebangkidiu Di video saya kali ini adalah video kelanjutan dari video yang ini teman-teman Yaitu cara install plus tone open wrt di STB Dan kali ini adalah cara install shadow shock atau tools untuk geretongannya ya teman-teman Dan di video ini saya akan kasih install shadow shock obvs dan install kelewaknya Dan jika teman-teman belum nonton di video saya sebelumnya silahkan tonton terlebih dahulu Untuk merubah firmware STB ke firmware open wrt pullstone Oke tapi sebelum lanjut ke tutorialnya Buat teman-teman nih yang belum subscribe silahkan klik tombol subscribe di bawah ini Dan klik tombol loncengnya supaya teman-teman semua tidak ketinggalan dengan video-video saya selanjutnya Oke teman-teman disini saya sudah ini ya teman-teman sudah merubah ke firmware open wrt pullstone Jika teman-teman baru menginstall untuk IP defaultnya 192.168.1.1 dan passwordnya root Oke tampilannya kurang lebih seperti ini ya teman-teman pullstone status Dan disini adalah network itu modem teman-teman ini modem healing ya yang saya gunakan itu sudah terhubung atau sudah terdeteksi Jika muncul seperti ini ya device ethernet adapter USB net ini pakai modem healing ya Jika teman-teman pakai dllup juga pasti disininya berbeda Tinggal nanti kita sesuaikan supaya ini open wrt nya itu bisa akses internet Oke langkah selanjutnya adalah kita install ya teman-teman install shadow shock nya Di service itu kalau baru pertama itu tidak muncul ya teman-teman atau tidak terinstall paket shadow shock Jadi kita install manual oke langkah selanjutnya adalah teman-teman buka miss cp Lalu pilih yang ini kita edit dulu pilih sftp Lalu masukkan IP nya 192.168.1.1 Untuk port number default 22 lalu ininya root lalu root oke lalu klik save lalu klik ok saja lalu klik login lalu update Lalu masukkan lagi root nah disini sudah masuk ke ke folder open wrt ya teman-teman silahkan teman-teman pilih Yang ini saja ke folder root akan tampil seperti ini lalu pilih masukkan file nya teman-teman Masukkan file shadow shock nya biar enak seperti ini saja nanti tinggal drag and drag ya nah yang ini ada tiga teman-teman Pertama yang ini paste saja disini lalu yang keduanya setelah itu yang ketiga Oke setelah sudah dimasukkan semua ini jangan lupa juga ck klien ya teman-teman untuk ck klien masukkan di bagian usr nah usr lalu bin nah masukkan di folder ini untuk ck klien atau klawak paste tunggu sampai proses selesai jika sudah semua teman-teman boleh close saja ini close juga lalu buka SSH lewat putih ya lalu 192.168.1.1 lalu klik open lalu yes lalu root dan root Oke ini sudah masuk ke armlogic ya di ssa untuk cara install nya disini saya sudah tuliskan redmi nya teman-teman install shadow shock shadow shock obvs ya upload tiga file yang di folder root untuk lihatnya itu karena tadi sudah di upload lihat disini ada tiga file ya teman-teman yang ini dan yang ini oke lalu ini disalin saja untuk install nya teman-teman ini disalin nah lalu masukkan disini opkg install lalu paste lalu enter enter oke jika ini error tidak ada masalah ya teman-teman lalu ini shadow shock yang bagian ini yang kedua sama lalu opkg install paste enter nah ini sudah berhasil yang terakhir yang ketiga oke kita seperti tadi teman-teman opkg install ini adalah obvs ya teman-teman ini obvs sedangkan yang tadi itu lalu luci shadow shock nya lalu enter oke ini sudah berhasil ya di konfigurasi selanjutnya adalah kita lihat teman-teman kalau berhasil akan muncul di bagian service namanya shadow shock oke kita lihat disini teman-teman tuh sudah berhasil atau sudah ada ya ini sudah berhasil menginstall shadow shock dan plugin obvs nya langkah selanjutnya adalah menginstall kelewaknya disini juga sudah saya sertakan ya install shadow shock kelewak upload file ck client di folder usr bin tadi sudah ya teman-teman langkah selanjutnya adalah seperti ini saja oke copy lalu masukkan di bagian ini lalu enter ini sudah selesai teman-teman ini sudah selesai untuk cara lihatnya seperti ini lcd usr usr lalu bin lalu enter lalu ls jika disininya ck client nya berwarna hijau berarti sudah di permission ya tadi di ch mode nah ini sudah berhasil jika tidak itu berwarna hitam teman-teman tidak berwarna hijau ini sudah berhasil laka selanjutnya adalah teman-teman tinggal konfigurasi saja seperti layaknya shadow shock di android ya pakai akun lalu password lah untuk tutorialnya teman-teman bisa cek saja di video saya sebelumnya ada saya sudah sediakan dan disini kita akan setting modem healing nya teman-teman kita masuk ke disini 192 192 168 lalu pullstone oke tunggu saja lalu untuk itu admin ya semua admin lalu login dan disini sudah status koneksi router ya teman-teman itu tidak terdeteksi di bagian ini jadi buat internet tidak jalan untuk caranya teman-teman buka lagi bagian bagian ini ya kita close dulu kita masuk lagi 192 168 1.1 oke lalu root dan root oke di bagian redmi sudah saya tulis juga setting internet modem healing ke cd seperti ini teman-teman tinggal copy saja lalu enter oke ini adalah usb net ya yang ini teman-teman kita bagian status di overfy itu usb net jika teman-teman berbeda sesuaikan saja di bagian ini ya oke ini di copy lalu paste di ini enter oke ls nah ini sudah ada oke teman-teman lalu masuk lagi di bagian ini lalu di modem lalu profile lalu interface nya sesuaikan pakai healing lalu lalu untuk ip search nya itu usb net 0 seperti yang tadi ya teman-teman ini jika tadi belum install di bagian ssa yang ini itu tidak muncul oke lalu set interface ini sudah oke lalu ke profile lagi ke profile lalu ini ke usb internet 0 lalu set ip search jika sudah selesai kita ke status dan disini untuk ip nya sudah terbaca dan untuk apn bisa setting di bagian profile lalu pilih edit lalu disini oke ini sudah selesai teman-teman tinggal pakai saja sih untuk tutorialnya ada di video saya sebelumnya untuk cara konfigurasi shadow shock obvs maupun shadow shock klawak oke mungkin itu saja teman-teman video saya kali ini kurang lebihnya mohon maaf jika teman-teman suka dengan video ini jangan lupa untuk klik like komen dan subscribe bye-bye bye 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 selamat menikmati